. Haji Nazili SH, MSI memimpin reses anggota DPRD Kota Palembang masa persidangan 2 Dapil 1 Kecamatan, Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1 dan Ilir Barat 2, tahun 2023 di halaman Gedung Cek Ipah Jalan Kiranggawira Santika, Kelurahan 30 Ilir Kecamatan, Ilir Barat 2, Kota Palembang, jam 9 pagi, Rabu 23 Agustus 2023. Reses ini disambut antusias oleh Sekretaris Camat, Ilir Barat 2, Lura, seluruh RT dan RW dan masyarakat yang ada di Kelurahan 30 Ilir. Yang hadir dalam reses ini Sekretaris Camat, Ilir Barat 2, Lura 30 Ilir, Ketua RT, RW yang ada di Kelurahan 30 Ilir, Ketua Dapil 1 Haji Nazili SH, MSI didampingi Yuryana S. Sos, Abdullah Taufik SE, MM, Laila Tarido SH, Insinyur Misoba H. M. Sahil, Perwakilan Puskesmas, Ibu-ibu Posiandu Kelurahan 30 Ilir, Babinsa 30 Ilir, Perwakilan PUPR Kota Palembang. Dalam reses ini Ketua RT, RW dan Masyarakat Kelurahan 30 Ilir menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kota Palembang, Dapil 1. Pemilihan 1 yang lebih khusus lagi berada di Kecamatan Ilir Barat 2 dan terus ke bawah lagi 30 Ilir. Alhamdulillah langsung ke orang-orangnya di Dapil 1 ini yang berada di Kelurahan 30 Ilir yang direpresentasikan diwakili oleh para RT dan RW di Kelurahan 30 Ilir. Tua rombongan kita dan merupakan juga ketua dari Dapil 1. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Camat, Camat Tayangi, kenapa harus kami sayangi Pak Naziri, ini yang paling dekat dengan kami Pak Nurahni. Siang malam tidak berhenti-berhenti lagi, entah. Bapak Camat Tayo, Maronas derin, namanya Islam berhenti-berhenti lagi, shower gabuara dan determx-berhenti. Bapak Camat Tayo, Alhamdulillah kita bersatu, Indonesia bersatu Bapak Haji Najini, SHMH, yang kami hormati anggota Dewan Autoromat, anggota NSS, Bapak Abdullah Taufik, SEMM, Bapak Lai Nata, Rijau, SH, dan Ibu Yuriana, Satu Kenap Sosial Yang juga sama kami hormati rekan-rekan dari organisasi perangkat terang Kota Malembang yang hadir dari PU, rekan-rekan yang OPD lain Yang juga sama kami hormati Bapak Lurah 30 Ilir, Bapak Safran SH Yang juga sama kami hormati para Ketua RT, Bapak Ketua RW Yang juga sama kami hormati tokoh masyarakat Alim Julama, tokoh pemuda, Bapak Ketua LBMK, FKMD di Lurahan 30 Ilir Berkarakan dari media sama datang Yang juga kami hormati para kamu undangan yang kami cintai Alhamdulillah syukur, barilah kita panjangkan puji syukur kehadiran Allah SWT Atas segala lupa rahmat serta lidayanya Pada siang hari ini kita hatir di gedung Cikipah Alaman gedung Cikipah Telah meraka melaksanakan kegiatan reses Angkota DPRD Kota Kalembang, daerah pemidian satu Assalamualaikum salam Marilah kita curahkan kepada gedungan agung kita Nabi Besar Muhammad SAW Di serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua mengikutnya hingga akhirnya Pertama-tama kami sampaikan Pak Ketua, Pak Najini Wabah jamat, minta maaf Tidak bisa hadir langsung dalam kegiatan kita hari ini Karena beliau pada saat yang bersamaan hari ini harus mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan di KPI Jaringan kota, wisata kota Indonesia yang dilaksanakan di kota Semarang Dan pada kesempatan ini beliau menitipkan salam kepada kita semua Semoga acara kita ini tidak mengurang hikmat dalam kehadiran beliau Dan pada kesempatan ini juga Dapat kami laporkan kepada Amrata Dewan yang terhormat Bahwasannya di hadapan kita telah hadir Bapak Ketua RT dan Ibu Ketua RT dan Pak RW Di Kelurahan 30 Hilir ini baru kemarin dilantik oleh Pak Jamat Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Ketua RT dan RW yang baru dilantik kemarin Dan pada hari ini alhamdulillah salah satu tugas Pak RT dan Pak RW Menyeluruhkan aspirasi warganya melalui kegiatan reses pada hari ini Ikuti kegiatan ini dan manfaatkan semaksimal mungkin Kegiatan kita pada hari ini untuk menyalurkan aspirasi usulan Ataupun mau berdiskusi dengan Amrata Dewan yang terhormat Yang telah hadir pada hari ini Dan menariknya Pak Amrata Dewan bahwasannya RT yang ada di Kelurahan 30 Hilir yang baru dilantik ini Sebagian besar adalah ibu-ibu 50% Ketua RT yang ada di Kelurahan 30 Hilir ini Adalah kaum perempuan yang mewakili aspirasi dari kaum perempuan Jadi kami dapat laporkan pada Bapak Ketua bahwa Salah satu yang agak menarik di Kelurahan 30 Hilir ini Partisipasi warga perempuannya begitu tinggi Kita bandingkan dengan Kelurahan lain tidak sebanyak di Kelurahan 30 Hilir Itu-itu pada kesempatan yang baik ini Kami mengharapkan partisipasi aktif dalam saat kita berdiskusi Memberikan masukan yang positif dan membangun Dan juga usulan-usulan yang perlu dilaksanakan Di wilayah RT Bapak Ibu kiranya dimanfaatkan kegiatan ini dengan maksimal mungkin Dan kami berharap kegiatan pada hari ini Akan berlangsung dengan himmat, lancar Dan tentunya akan membawa oleh-oleh dari anggota Dewan Untuk membawa aspirasi kami Warga Kelurahan 30 Hilir ini khususnya Dan juga kami mohon kiranya nanti Pada saatnya nanti kepada Bapak Anbatta Dewan Kami bertitip atau mendoakan Semoga Bapak-Bapak yang hadapan kita ini Akan menjalankan aspirasi kita Akan melaksanakan amanah yang diberikan oleh warga masyarakat Khususnya di Kelurahan 30 Hilir ini Dalam keadaan sehat walafiat Dalam lindangan Allah SWT tentunya Mungkin itu saja Sambutan dari kami Mohon maaf apabila ada kekurangan Bilai topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumat malam minum teh hangat Rabu pagi sarapan surga Disuruh Menjawab salam dengan penuh semangat Insya Allah masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahlihi ajma'in Yang sama-sama kita hormati Kita banggakan Bapak Sekretaris Kecamatan Ilif Barat Dua Yang kita banggakan pula Hadir bersama kita sebagai Tuan Rumah Bapak Nurah Kelurah 30 Ilif Kecamatan Ilif Barat Dua Yang kami hormati Dan sama-sama kita banggakan juga Bapak Ibu Ketua RW Ketua RT Yang berada di lingkungan Kelurahan 30 Ilif Mohon maaf Tidak dapat kami sebutkan Setiap satu persatu Bancur pula Di hadapan kita Tengah-tengah kita semua Perwakilan dari Bukes Mas Bukes Mas ya Dari PU ya Dari PU PUPR Alhamdulillah Terima kasih atas kehadirannya Dan juga Seperti Bapak Ibu Ketawi Di hadapan Bapak Ibu sekalian Ada lima anggota DPR Yang hadir pada reses pada hari ini Mungkin ada yang bertanya-tanya Biasanya 10 Tapi hari ini ada lima orang Yang lima orangnya lagi Melaksanakan reses juga Di hari ini tetapi secara Perorangan Jadi reses itu dapat dilaksanakan Bisa berkelompok Dan juga bisa sendiri-sendiri dan Perorangan Itu sudah diatur Di dalam undang-undang Waktu peraturan kita Jadi sah Mau berorangan Boneh Mau Kelompok juga Boneh Tetapi Pada hari ini Kami langsung kenalkan Yang ikut Kelompok Kami kenalkan Dari sebelah kanan kami Ibu Yuriana Sarjana Sosial Beliau dari Partai Demokrat Kalau ini Waktu putaran Ini 24 Ini laju Daftar calon sementara Kemarin Ibu Yuriana Diamanatkan Dengan nomor Urut 1 Untuk 2024 Jadi tidak ada pelanggaran Kalau kita sampaikan Memang KPU sudah Mempublikasikan Mungkin ada yang Belum tahu Jadi kita Beritahukan Jadi daftar calon Sementara Sudah disampaikan Oleh KPU Mungkin Di bulan 10 ya Nanti akan Menuju Daftar calon Tetap DGT Tapi kalau Sementara ini Masih bisa berubah Berubah kan Tetapi kalau nomor 1 Ini Kalau pajak Jangan berubah Tetapi kalau nomor 2 Nomor 3 Kalau pajak Jangan berubah Jadi nomor 1 Dan kati lagi Di pucuk nomor 1 Jadi Ibu Yuri ini Menuju Periode yang kedua Di 2024 Yang kedua Di samping kami Adik kami Yang ganteng ini Rambut licin Pipi Kemuk lempuk Lemaknya ini Ini Duhi banyak Masih muda Kayu Ini Bapak Abdullah Taufik Dari Partai Gerindra Pemilu 2016 Bapak Abdullah Taufik Dipercayakan Mencalonkan diri Sebagai anggota DGT Kota Palembang K1 Alhamdulillah Terpilih Tetapi Di perundi Kedua ini Bapak Abdullah Taufik Diberi kepercayaan Oleh partai Untuk melakukan Perjuangannya Menjadi Anggota BPRD Provinsi Semata Selatan Dapilnya Ibi Dapil 1 Ditambah Dapil 6 Jadi Ibi 1 Ibi 2 Bukit Kecikandus Ditambah Seberang sana SU 1 SU 2 Jakabaring SU 1 Kertas Pati Dan Jakabaring 7 7 Oh pelaju SU 2 SU 2 Pelaju Jadi 9 9 Kecamatan Saya yakin Karena Masih mau doa Ini kan Aman lah Di Kelembang Jadi Mau doa Mau dukungannya Supaya Nanti Adinda Abdullah Taufik Ini nanti Terpilih Menjadi Anggota DT3 Provinsi Tahun 2024 Jadi Kalau Kenal dengan Provinsi Kenal dengan Kota Rasanya Agak mudah Musul-musul Bisa Langsung Telepon Telepon Masih Nomor Lama Ya Kalau terpilih Jangan Ganti Nomor 2 Masuk Akal Dan juga Di sebelahnya Hampir Juga Kami Perkenalkan Bapak Misopah Haji Sahil Semangat beliau Ini luar biasa Mestipun Kesehatan Sedikit Kuli Di tahun-tahun Terakhir Beliau Kesehatannya Agak menurun Tapi Alhamdulillah Dari kemarin Beliau Setia Dengan kami Untuk Sama-sama Hadir Rukis Pada Hari ini Di 30 Ilir Pak Misopah Dari Partai PDI Perjuangan Tetapi Memang Kondisi Keluarga Tidak mengizinkan Beliau Bermaju lagi Di tahun 2024 Tetapi Ada Anak beliau Untuk melanjutkan Perjuangannya Kedepan Meskipun Nanti Tidak menjalankan Diri lagi Tentunya Bapak Misopah Kita Minta Kontribusinya Untuk Pembangunan Tidak Biasatu Maupun Di Kota Palembang Pada umumnya Anaknya Yang nyalo Kak Otofakil Ladasi Dujuk sini Selanjutnya Ada juga Di sebelah Kiri kami Samping Pak Sekjam Ini Oh sinilah Tak perlu Kenal Tidak dikenal Suara Banyak Apalagi Dikenal Bapak Layla Tarido Dari Partai Golkar Di tahun 2024 Juga Masih Diberi Kepercayaan Partai Partai Polkar Untuk Mencalonkan diri Di Dapil Satu Menjadi Dapil Pertah Pelembang Kapter Sementara Nomor Uru 2 Masih Baca Bagaimana Sedangkan diri Sedangkan kami Sendiri Haji Najili Dari Partai Gerindra Tahun 2024 Kembali Dicalonkan Di Dapil Satu Untuk Perubi Yang keempat Dan Samping Berjuang Seperti Jagok Gawang Jadi Jadi 2024 Nama kita Pemilu Sampaikan PMC Tadi Kita Samput Dengan Gembira Dengan Bahagia Bagaimana Pemilu Dapat Berusaha Dengan Baik Beda Pilihan Beda Dukungan Tidak Masalah Yang penting Kita Rukum Damai Dan Menjaga Satu Rahim Jadi Jangan Sampai Ada Yang Sudah Baik Di Pelembang Ini Pemilunya Sudah Sangat Baik Jadi Pemilu 2024 Kita Harapkan Masyarakat Pelembang Menyambutnya Dengan Baik Dengan Bahagia Dengan Senang Kemudian Pemilu 2024 Nanti Berjalan Dengan Sukses Dan Apa Apa Yang Telah Diharapkan Masyarakat Nanti 2024 Akan Betul Terpilih Wakil-wakil Yang Baik Wakil-wakil Yang Amanah Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Hormati Tadi Telah Disinggung Oleh Abang Bawacara Bahwa Kami Anggota DTD Kota Malembang Ini Ada Kewajiban Diterintahkan Undang-Undang Menimal Tiga Kali Dalam Satu Tahun Turun Kelabangan Ini Perintah Undang-Undang Jadi Pada hari Ini Kami Melaksanakan Tunjungan Atau Reses Bertatang Muka Langsung Di Kelurahan Tiga Pulung Kemarin Juga Kami Tidak Ke Bukit Baru Ke Kelurahan Siring Agung Di Bergiliran Karena Kita Ada 24 Kelurahan Kalau Sudah Kalau Kembali Ke Kampar Jaman Dia Dari Nol Lagi Dari Satu Lagi Jadi Biar Adil Dari 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 Tentunya Seperti Reses Terdahulu Di Samping Selaturahim Dan Bapak Buk Kalian Tentunya Kami Mengharapkan Saran Saran Masukan Usulan Informasi Memang Kami Tugasnya Begitu Kami Kan Wakil Bapak Buk Kalian Siap Perintah Ini siap Diperintah Masyarakat Ada apa-apa Silahkan Diusulkan Ada informasi Informasi penting Disampaikan Dengan kami Langsung Boleh Melalui Pak Lurah Juga Boleh Melalui Sampai Karena kami Juga Bagian Dari Pemerintah Jadi Sama-sama Anggota DPR Dan Pemerintah Bagaimana Membangun Mengatur Tata Cara Bermasrakat Dan lain Sebagainya Masalah Fasilitas Umum Yang Ada Di Juran Yang Menurut Saya Agak Bermasalah Sampai Sekarang Belum Tertangani Dengan Baik Oleh Instansi Terkait Di Kota Palembang Satu Masalah Bak Sampah Bak Sampah Di Jalan Talang Perangga Ini Pak Kemarin Ada Dua Di Dekat Menjik Sulaw Sama Di Atas Itu Tempo Ari Karena Ada Usulan Dari Segelintir Warga Jadi Ditutup Satu Jadi Bermasalah Di Sana Pak Jadi Tempo Hari Itu Masuk Bukan Semboyan Pengadaian Menganstasi Masalah Tanpa Masalah Mengatasi Masalah Bermasalah Selesai Di Sana Bermasalah Di Yang Depan Lorong Sukadami Di Atas Itu Pak Nempuk Penuh Lalu Waktu Tempo Hari Disitu Waedah Ditutup Pak Lagi Penuh Aku Lagi Ditutup Nah Sudah Ditutup Penuh Jadi Persoalan Komplin Warga Ditutup Lagi Pak Ditutup Lagi Selain Ada Solusinya Dengan Pengambilan Mobil Standby Dari Dari Jam 7 Sampai Jam 10 Nah Itu Kalau Menurut Saya Pak Itu Bukan Menyelesaikan Masalah Karena Masyarakat Sudah Ada Mulai Ada Kesadaran Untuk Membuang Sampah Tapi Berhubung Sampah Tempat Boleh Dibilang Tidak Ada Boleh Dibilang Sudah Ada Standby Mobil Dari Jam 7 Sampai 10 Nah Waktunya Itu Terbatas Pak Jadi Sejak Yang Ditutup Situ Pak Banyak Malam Buang Di Sungai Di Pinggir Lorong Di Belakang Masjid Ada Tanah Tanah Kosong Dibuang Karena Silahnya Kalau Tidak Bisa Buang Sampah Di Yang Depan Itu Pak Setiap Waktu Karena Jadwal Dari Jam 7 Sampai Jam 10 Kadang Kadang Jam 7 Juga Belum Datang Kira Kira Pak Kami Minta Solusinya Yang Tepat Jangan Kira Kira Mengatasi Masalah Disini Timbul Masalah Lain Sedangkan Yang Di Pagi Pagi Penuh Sampai Jalan Di Tinggungan Lagi Itu Membahayakan Sekali Pak Kira Kira Kami Sebagai Wakil Dari Warga Terus Di Kelurahan 30 RT Surah Sekitarnya Pak Gimana Kira Kira Persoalan Bak Sampai Yang Ada Di Lingkungan Jalan Kirangga Wira Sintiko Dan Sekitarnya Ini Agar Warga Buang Sampai Tidak Kesulit Tepat Jangan Silahkan Mereka Buang Sampai Di Sembarang Tempat Ujung Susah Buang Sampai Sudah Itu Pak Jangan Kemungkinan Sekali Lagi Kalau Warga Yang Dekat Terang Terang Goy Protes Satu Dua Tutup Lagi Masalah Jadi Kira Satu Itu Yang Kedua Masalah Drenase Di Jalan Kirangga Wira Sintiko Dari Dulu Untuk Sampai Sini Tersumbat Terus Apalagi Kalau Musim Penghujan Tidak Musim Penghujan Itu Didekat Lurung Saya Itu Di Seperti Itu Aridak Hujan Musim Kemarau Ngecor Terus Karena Dijebol Warga Silah Tersumbat Tidak Dijebol Air Lirian Dari Atas Itu Masuk Rumah Yang Warga Ini Ada Pos Yandu 30 Ilir Ini Ada 15 Pos Yandu Selama Ini Kita Ada Makanan Tambahan Itu Dari Kuskes Tapi Sekarang Tidak Ada Lagi Itu Suadaya Dari Kami Pak Kalau Kita Mau Rembukan Atau Setiap Yang Datang Dibuat Kota Untuk Makanan Tambahan Kayak Gitu Kan Sedangkan Masyarakat Bukan Kelas Menengah Kelas Bawah Semua Hampir Rata-Rata Lihat Kaus Bawah Jadi Kami Monger Hanya Dua Itu Seragam PKK Dan Seragam Kos Yandu Kalau Bisa Makanan Tambahan Untuk Kos Yandu Tidak Tidak Banyak Pak Cuma 15 Masyandu 30 Hilir Rasanya Itu Aja Pak Meminta Menggapi Turun Air Sudah Diukur Sudah Diukur Tinggal Persanaan Nanti Karena Disini Ada Adik-adik Dari PU Jadi Alhamdulillah Mereka Meluangkan Waktu Jadi Kami Kena Mereka Sudah Hadir Tidak Mungkin Menjawab Pasti Di Eksekusinya Pak Bakal Bakal Digawihkan Tinggal Tunggu Harinya Apa Sudah Diukur Positif Positif Akan Dilaksanakan Berarti Sudah Sudah Masuk Tinggal Tunggu Waktu Karena Walaupun Sudah Diukur Masih Ada Semacam Proses Administrasi Ini Harap Sabar Insyaallah Itu Akan Cuker Dini Saksikan Yang Kedua Dari Pak Kahar RT 12 Masalah Sampah Menginformasikan Bahwa Ada Contoh Sampah Yang Dipindahkan Bukan Mengatasi Masalah Tetapi Menambah Masalah Baru Nah Ini Juga Menarik Ya Jadi Terima Kasih Pak Kahar Jadi Artinya Perlu Penambahan Bak Sampah Jadi Sampah Ini Kadang-kadang Memang Jadi Apa Jadi Pemikiran Kita Bersama Kita Mau Taruh Bak Sampah Di Sini Masyarakat Nyeribut Kami Kebauan Misalnya Ini Ini Kan Dipindahkan Juga Biasanya Tadi Tiga Bapak Sampah Dipindahkan Lalu Dihilatkan Berkurangnya Bak Sampah Menambah Masalah Baru Tambah Parah Langan Ada Banyak Tidak Tertampung Apalagi Dikurangi Nah Ini Mohon Nanti Pak RT Supaya Cari Tempatnya Cari Tempatnya Kira-kira Dimana Tempatnya Kan Di Musuaragan Jangan Sampai Kita Berkurang Bak Sampai Kalau Bisa Yang Ada Tetap Tapi Kita Ada Penambah Bak Sampah Dimana Sini Dapat Mengatasi Apa Yang Disampaikan Misalnya Kita Tambah Bak Sampah Dimana Lokasi Kira-kira Tidak Komplein Misalnya Artinya Pak Sek Karena Masih Di Dalam Wilayah Administrasi Kita Jadi Kita Antisipasi Misalnya Kena Bak Sampah Di 35 Ilir Di 32 Ilir Kita Cari Lokasi Lokasi Yang Memungkinkan Tidak Mengganggu Dan Juga Tidak Ada Permasalahan Kita Berijak Jadi Dimana Mana Yang Perlu Kita Dandorkan Bak Tanpa Dan Juga Durasi Durasi Iya Pak Sama Pak Di Kelurahan Lain Begitu Juga Minta Tama Durasinya Memang Armada Kita Ini Tempat Aku Pegang Telat Pak Di PDAN Dalam PDAN Cerita Musim Adang Siang Dan Dari Dua Kali Sekali Tentu Lagi Jadi Ini diharap Dimaklum Tapi Kita Ingin Kedepan Memang Ada Semacam Pembenahan Kalau Durasinya Dari Pendek Kita Minta Durasinya Panjang Tetapi Masalah Sampai Ini Akan Saya Sampaikan Bahwa Ini Salah Satu Permasalahan Di Kota Pelembang Dari Wali Kota Lama Wali Kota Ini Permasalah Sampai Menjadi Poin Permasalahan Di Kota Pelembang Selain Bupada Banjir Jadi Apa Solusinya Maka Kedepan Berarti Kita Masalah Sampai Ini Harus Menggunakan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Ada Teknologi Yang Ramah Lingkungan Ini Kerjasamanya Ini Sudah Disepakati Jadi Ada Proyek Strategis Nasional Nanti Pengelolaan Sampai Di Kota Pelembang Ini Akan Menggunakan Teknologi Teman-teman Pew Teknologi Yang Ramah Lingkungan Kenapa Menggunakan Teknologi Kita Ingin Masalah Sampai Harus Selesa Jadi Kedepannya Kita Harus Kesana Seperti Singapura Misalnya Dimana-mana India Itu Menggunakan Teknologi Apa Epek Sampingnya Menggunakan Teknologi Sampai Itu Bernilai Ada Harganya Laku Dijual Kenapa Laku Dijual Sampai Itu Nanti Diolah Teknologi Menjadi Energi Bisa Dijual Ke PLN Kemari Ada Terima Kita Dengan PLN Ada Yang lainnya Menjadi Pukul Ini Kedepan Program Kita Mungkin 2025 Mulai Sudah Fabrikasi Jadi Sekarang Memang Tidak ada Guna Tapi Kita Tetap Harus Masalah Ini Selesaikan Dulu Menunggu Teknologi Yang Hadir Di Kota Polen Tidak Main-main Seluruh Indonesia Cuma 12 Kepupaten Kota Yang Dapat Proyek Tersesek Nasional Termasuk Palembang Kalau Ini Sudah Berjalan Nanti Berebut Kita Cari Sampas Kan ada Nilai Ekonomi Jadi Tidak Mungkin Simpan Dulu Boleh 5 Kilo Misalnya Berapa Sekil Kita Kan Kita Bisa Jual Dan Ada Semacam Dikelola Dikelola Oleh Masyarakat Kelompok-kelompok Masyarakat Pengumpul Sampah Bank Sampah Atau Dari Bank Sampah Bank Sampah Nanti Itu Nanti Tapi Sampah Itu Bernilai Ekonomi Nanti Kedepan Ini Program Pemerintah 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 Bersama Pemerintah Kota Polembang Tetapi Saya Dapat Dengan Pak Kahar Bahwa Persoalan Sampah Ini Memang Harus Kita Tertanggulangi Persoalan Sampah Ini Tidak Bisa Kita Anggap Sepele Jangan Sampai Nanti Menjadi Tower Sampah Atau Gunung Sampah Di Kota Polembang Itu Pak Kahar Nanti Kami Sampainya Tetap Minta Taman Durasi Nanti Kita Sampaikan Yang Ketiga Masalah Drainasi Tersumbat Nika Hujan Ini Juga Karena Ada Perwali Pak Sekjam Pak Lurah Jadi Sudah Ada Terbi Peraturan Wali Kota Memang Kita Hari Minggu Gotong Royong Jadi Yang Bisa Menual Kita Gotong Royong Tetapi Yang Tidak Bisa Nanti Gotong Royong Bersama PU Bisa Ada Alat Berat Alat Mini Untuk Percepat Karena Ini Ada Perwali Ada Perwatan Wali Kota Masalah Gotong Royong Dan Subuh Berjemaah Ini Kan Kena-kenaan Dari Pak Wali Kita Pak Arno Jadi Gotong Royong Ini Tetap Kita Galakkan Tetapi Ada Persoalan Persoalan Yang Tidak Bisa Dikerjakan Secara Manual Berarti Kita Harus Minta Bantu Dengan Teman Teman Dari PU Dan Tadi Tolong Pak Nanti Dicek Sampai Pak Hargan Ini Kalau Bisa Segera Ditindak Lanjuti Kalau Hari Kira Langsung Eksekusi Langsung Eksekusi Itu Enaknya Pemerintah Mereka Hadir Mungkin Bocor Juga Ini Banyak Ditanyu Selanjutnya Dari Ibu Mariani Mewakili PKK 30 Ilir Tidak Ada Baju Seragam Ada Di Malalamo Ya Tapi Tidak 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 Baca Ini Tidak Tidak Bincang Pak Tidak Jadi Masalah Baju Seragam Kalau Tempoh Hari Dibelikan Pak Lura Kalau Coba Nanti Kami Bicarakan Dengan Pak Sepran Nanti Teman Teman Kalau Memang Memungkinkan Nanti Kami Bantu Ya Terus Masalah Posyandu Makanan Tambahan Untuk Balita Untuk Balita Ini Dulu Ada Lancar Sekarang Tidak Ada Ini Akan Kami Sampaikan Nanti Dengan Minus Kesehatan Dari Pukas Mas Tidak Ada Dari Perwakilan Dari Perwakilan Nanti Ini Kami Tampung Jadi Bagaimana Makanan Tambahan Untuk Balita Ini Di Seluruh Kelurahan Khususnya Di IP2 Ini Untuk Kedepan Ini Ada Tambahan Feedback Daripada Bapak-bapak Ibu-ibu Dari Anggota Dewan Yang Telah Bersama-sama Tetap Buka Bersama Kita Di Dalam Rangka Untuk Menghimpun Atau Mengakomodir Aspirasi Dari Masyarakat Khususnya Di Kelurahan 30 Dan Kami Banyak Ucap Terima Kasih Kami Yakin Betul Bapak-Ibu Selalu Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Dimanapun Masyarakat Itu Berada Khusus Kepada Bapak-Ibu Yang Menandai Handapan Kita Ini Untuk Daerah Pemilihan Satu Kota Kalembang Terima Kasih Kami Hanya Perdoa Bapak-Ibu Semoga Bapak-Ibu Yang Hadir 10 Anggota Dewan Yang Hadir Dan Yang Hadir 5 Orang Kami Berdoa Semoga Bapak-Ibu Sehat Wal Afiat Dalam Lindungan Allah Subhanallah Dan Selalu Berhasil Sukses Di dalam Niat Dan Cita-cita Untuk Kedepannya Di Tahun 2024 Insya Semoga Bapak-Ibu Ini Tetap Akan Bertatap Buka Dengan Kita Periode 24 2009 Kira-kira Itu Ada Karena Beliau Ini Sering Sama-sudah Familiar Bersama Kita Semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbilalamin Andan Kasih Unta Mubarak Ya Rupanya Sukur Kama Yang Bawil Jala Jikal Karim Wa Azim Sert Alhamdulillah 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 Terima kasih kepada Bapak-Ibu-Ibu yang terhormat, Bapak-Ibu yang telah bersama-sama kami pada hari ini dan semoga saja Bapak-Ibu kami doakan semoga sukses selalu di dalam menjalankan tugas kita sehari. Hari ini kita sesuai jadwal reses di Keluran 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Reses pada hari ini Alhamdulillah disambut dengan gembira, dengan bahagia di Keluran 30 Ilir hadir Pak Sekcam, ada Pak Lurah 30 Ilir, Ketua Forum RW RT dan Ketua RT Ketua RW dan dihadir juga perwakilan dari PUPR. Tadi kami telah mendengar langsung permasalahan-permasalahan di 30 Ilir, ada permasalahan umum, usulan-usulan dan seperti misalnya ada informasi masalah kebersihan, masalah sampah. Ini menjadi perhatian khusus bagi kami dan juga diinformasikan juga bahwa ada saluran air yang tersumbat sehingga menimbulkan banjir ketika hujan. Jadi teman-teman dari PU sudah merespon dengan baik, mungkin besok atau hari ini akan diindaklanjuti. Dan juga ada juga usulan-usulan lain yang di luar infrastruktur seperti masalah pembinaan UMKM. Ada usulan bahwa untuk UMKM ini supaya diperhatikan penyertaan modalnya, diberikan modal bantuan, sehingga UMKM ini dapat bergerak dengan baik, pertumbuhnya akan baik ke depannya. Dan juga ada juga masalah pendidikan. Masalah pendidikan tadi disampaikan dari Ketua RT bahwa SMP yang ada di 30 Ilir dan sekitarnya ini sudah tidak memadai lagi, tidak tertampung sehingga di penerimaan murid baru kemarin banyak sekali anak-anak kita yang seoyoknya-nya diterima di SMP yang dituju, tetapi karena memang kuotanya yang terbatas sehingga ada yang tidak dapat diterima. Jadi masukkan dari mereka supaya di SMP di 30 Ilir dan sekitarnya dapat didirikan SMP yang baru atau penambahan ruang belajar yang baru. Mengenai kebersihan tadi, ada salah satu warga tadi tentang kebersihan? Ya, kebersihan tadi karena tadi disampaikan, karena lokasi 30 Ilir ini dilalui oleh masyarakat-masyarakat teluran lainnya, misalnya dari 35 Ilir, 32 Ilir, bahkan dari yang mana, kadang-kadang sampahnya mampir di 30 Ilir. Sedangkan bak sampah yang ada itu tidak memadai, maka mereka mengusulkan supaya dibikinkan, dibuat bak sampah yang terbaru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Bimbawannya kepada warga, tetapi kami sampaikan bahwa masalah kebersihan ini sudah ada perwali, berwalinya. Jadi supaya jangan membuang sampah sembarangan. Dan juga tadi sudah kita sampaikan supaya Gotong Royong tetap digalakkan, tapi kami lihat di 30 Ilir ini dan Ilir Barat 2 ini Gotong Royong sangat rutin ya, sangat rutin sekali. Tapi permasalahan itu tadi, tempat penampung sampahnya yang tidak memadai. Oke, apa saja penangkapan yang mengenai reses anggota DPRD hari ini? Terima kasih. Kami mendukung sekali apa yang dilaksanakan oleh anggota Dewan yang memaksanakan reses di Ilir Barat 2, karena tidak hanya reses, tapi langsung ditindakkan juti oleh para anggota Dewan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan, kota reses DPRD 1, yang sudah memaksanakan reses di Ilir Barat 2. Harapan ke depan kegiatan ini semakin muntah lagi. Banyak masalah-masalah yang... Dari kota Palembang, Provinsi Sumatera, Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan. Terima kasih.